Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ketemu lagi dengan saya Arvinato Sore ini kita akan memindahkan Bibit seledri Ini adalah persemaian seledri Umur 1 bulan Jadi sudah keluar Daun ini yang paling besar Daunnya sudah 1, 2, 3, 4 Dan 4 Ya rata-rata sudah berdaun 4 Tapi ada juga yang masih kecil Sebagian sudah kita pindahkan ini Sebagian lagi akan kita pindahkan Ini sekarang tanggal 2 Mei 2 Mei kita pindahkan Dari persemaian ke media tanam Media tanam yang akan kita gunakan Adalah media tanam yang kita buat kemarin di bawah pohon bambu Kemarin kita buat di bawah pohon bambu Ini dia media tanamnya Yaitu tanah pekarangan Di bawah pohon bambu Kemudian arang sekam Pupuk kandang sapi Terus sedikit dolomit Dan sedikit pupuk organik padat Petroganik Kemudian nanti setelah pindah Kita akan siram dengan menggunakan Air lindi Air lindi yang diambil dari komposter Yang kemarin Kita buat sedemikian rupa Kita tambahkan berbagai macam bahan Sehingga keluarnya air lindi plus POC Air lindi POC juga mol Jadi ini sekaligus ini nutrisinya sudah lengkap sekali Meskipun baru 3 hari kemarin kita buat Tapi sudah kita pakai langsung Gak apa-apa Terus ini yang kita gunakan untuk nanam seledri Adalah gelas Gelas ini biasanya kita gunakan untuk jualan popkron Ini yang apa namanya ya Ini gelas baru ini Terpaksa kita lubangi bawahnya Kita lubangi bawahnya ini Digunting saja Seperti biasa Yang agak lebar Jadi nanti Supaya sisa siraman air siramannya itu cepat sekali keluar Sehingga media tidak terlalu basah Ini kita gunakan untuk menanam sementara Perkiraan intinya Ini nanti 2 bulan ke depan di musim lebaran Ini seledri sudah besar-besar Sehingga Karena ini jumlahnya lumayan banyak Nanti rencana akan kita Apa namanya ya Pasarkan juga dengan potnya Jadi seperti yang terdahulu Kita pakai pot yang hitam ukuran 15 17 lah Kalau ini kita pakai gelas Nanti kelihatannya bagus Kemudian apa Nanti kalau seledri ini Digunakan sebagai tanaman hias Kita akan pakai di bawahnya ini Gelas yang tidak bolong Jadi supaya ada penampungan ketika disiram Nah begini Ini yang sudah ada Seperti ini Jadi nanti kalau nyiram Kalau lebih itu airnya tidak kemana-mana Jadi tetap bersih Tempatnya mungkin diletakkan di mana lah Di teras atau di mana Ini bisa tetap bersih Karena ini tertutup Kemudian fungsi yang kedua Dengan menggunakan gelas dobel ini Yang satu rapat Seperti pernah saya lihat video di luar negeri Bahwa mereka Memberikan nutrisi kepada tanaman Dan tidak melalui atas Tidak melalui atas ini Tidak disiram melalui atas Tetapi nutrisi diberikan dari bawah Jadi ini Diberikan nutrisi Sekitar 1 cm di bawah Kemudian media yang sudah ada Tanamannya Dimasukkan ke sini Nah jadi nanti Nutrisinya terserap oleh media dari bawah Akar nanti akan dia akan memburu Nutrisi yang dari bawah Jadi Di atas kering Tetapi di bawah ada airnya Jadi tetap Ada nutrisinya di bawah Begitu Tujuannya Ada dua Yaitu tadi Supaya tidak menetes Yang kedua adalah Untuk suplai nutrisi dari bawah Oke langsung saja Kita akan Seperti ini Biasa Kemudian Kita Ambil Ini Dengan tanahnya Supaya akarnya tidak rusak Tetapi terlebih dahulu disiram Daripada repot-repot niram Mending kita celupkan ke kolam saja Ini kita kebetulan punya kolam Ikan nila Sebagian sudah kita pindah Ke kolam yang tanah Nah sudah kan Enak Sudah disiram ini Sudah tersiram semua Karena bawahnya Lobangnya banyak Sehingga kita tidak takut Kelebihan air Karena air langsung keluar semua Oke Kita tinggal angkat Seperti ini Angkatnya Seperti biasa Mendekat bisa Terlihat Seperti biasa Angkatnya seperti ini Dengan tanahnya Ya ini seperti ini Mudah kan Kalau basah ini mudah Ini akarnya Tidak rusak Tidak rusak Dan yang tadi sudah kita Ini Kita berikan media Kita lubangi Tengahnya Karena agak basah Maka mudah Tapi kalau yang kering ini Susah Ini letakkan saja Tinggal tutup Nah Tutup Kalau kurang tinggi Kita tambahkan medianya Supaya dia bisa Berdiri tegak Ini medianya Super subur Dan gembur Jadi Biasanya media ini Kami Buat untuk Pindah tanam Dalam waktu Satu bulan Setengah bulan Kita bahkan Tidak memberikan Tambahan nutrisi Ini tanaman Masih subur Biasanya dengan media ini Karena medianya Sudah membawa Pupuk kandang Atau kompos Yang subur Kompos yang sudah matang Pupuk kandang yang sudah matang Setelah seperti ini Kita tinggal siram Pertama Kita memang akan siram Dari atas Karena memang medianya Masih kering Tetapi nanti selanjutnya Akan kita berikan nutrisi Dari bawah Ini yang akan kita gunakan Untuk siram Ini biasa Air kolam Kita ambil Kalau ini berarti ukuran Satu setengah liter Botol air minum Yang besar Itu isinya Satu setengah liter Kita gunakan air kolam Air kolam itu nutrisinya Juga sudah banyak Dari sisa makan Dan kotoran ikan Itu sudah menjadi Suplei nutrisi Karena ini Satu setengah liter Maka kita akan gunakan Air lindi Dua tutup Biasanya sih Rekomendasi Kalau tanaman masih muda Itu adalah Lima cc per liter Kalau ini Tutup ini biasanya Itu lima cc Atau satu sendok Itu rekomendasi Kalau tanaman masih muda Lima cc per liter Tetapi nanti Kalau tanaman sudah Agak kuat Kita gunakan Sepuluh cc per liter Atau dobel Tapi ini kita gunakan Berapa ya Dua Dua tutup Berarti Sepuluh cc Untuk Satu liter setengah Alah Disitu Tidak apa-apa Tidak terlihat Tapi sebenarnya ini Sudah Kemarin Ini tutupnya Dimodifikasi Seperti ini Biar mudah Nanti Nyiramnya Kocok dulu Setelah Rata Kemudian tinggal Kita tekan saja Siram Mutar Di sekeliling tanaman Seperti ini Jadinya Ini karena Masih baru Jadi Masih kering Jadi perlu kita siram Dari Atas Tapi nanti Kalau sudah selanjutnya Itu akan kita Tambahkan nutrisi Seperti ini Dari bawah Kita kira-kira Kita beri Satu senti Kita beri Satu senti Dari bawah Nah Seperti ini Kira-kira Satu senti Meter Dari bawah Karena Ini gelas yang Ukuran sama Jadi kalau Dimasukkan itu Paling sisa Setengah senti Ada ruangan kosong Di bawah Setengah senti Kalau kita beri Satu senti Maka setengah senti Kemudian akan Terserap oleh Media tanam Seperti ini Media tanam Bagian bawah Akan menyerap air Naik ke atas Dan nanti Ini biasanya Ini langsung Habis Karena terserap semua Tinggal di kita Dari bawah Nanti selanjutnya Akan kita memberikan Nutrisinya lewat Seperti ini Jadi dari bawah Jadi di atas Itu kering Untuk mencegah Busuk Terjadinya Busuk batang Biasanya kalau Kita sering Siram di bagian atas Maka bisa terjadi Busuk batang Tetapi untuk Menghindari itu Maka kita bisa gunakan Seperti itu Jangan khawatir Nanti karena ini Tanah Biasanya dia Menyerap Air Jadi kalau di bawah Ada air Dia akan naik Apalagi ada Sekam juga Yang Bisa menyimpan air Sehingga Biasanya dia akan Air akan merambat Ke atas Yang namanya Apa ya Lupa kalau Di pelajaran sekolah Merambat Kapilarisasi Kapilaritas Gitu lah Istilahnya Pokoknya Kemudian apa Ini kan tadi Saya sampaikan bahwa Media tanam Yang kita gunakan Itu adalah Super subur Dan gembur Karena menggunakan Arang sekam Dan pupuk kandang Yang sudah matang Banyak teman-teman kita Yang kebetulan Susah sekali Mendapatkan pupuk kandang Karena memang Mungkin daerahnya itu Daerah kota Atau Daerah Ya itulah Ada yang Mengalami kesulitan Ada satu rekomendasi Yang biasa kami lakukan juga Yaitu dengan membuat Kompos dari Sampah-sampah pekarangan Seperti apa misalnya Ini dia Sebelahnya Ini adalah tempat kita Biasa membuat Kompos dari Sisa-sisa pekarangan Nah seperti ini Ini hasil karya Istri saya tadi Siang Sambil nunggu warung Duduk di sebelah warung Membersihkan rumput Ini adalah rumput-rumput Masih baru Karena tadi siang dibersihkan Ini semua rumput ini Kita letakkan di sini Kita letakkan di sini Kemudian Kita tambahkan Mungkin libat dapur Nah seperti ini Ini kulit semangka Mungkin libat dapur Apa saja Juga masuk ke sini Kalau kita misalnya Punya ayam Kotoran ayamnya Bisa juga masuk ke sini Kalau pas kebetulan Dapat kotoran kambing Bisa masukkan ke sini juga Nah ini Kalau ini adalah Rumput yang dibersihkan Kemarin Sudah sekitar 2 hari Ini rumput yang Sudah dibersihkan Sekitar 2 hari Nah Ini Ini Lebih bagus lagi Kalau sempat Ya dicacah lagi Kecil-kecil Tapi kalau tidak Ya biarkan saja Seperti ini Menumpuk Nanti lama-lama Dia akan seperti ini Di sebelah sini Nah bisa kita Tambahkan juga Apa Gergajian kayu ya Limbah pertukangan kayu Gergajian dan sebagainya Nanti dia Kalau sudah membusuk Seperti ini Dilihat gak Jelas Nah Ini yang terang Dia Dia udah mulai menghitam Ini belum Jadi sempurna sih Tapi sudah bisa dipakai Karena sudah sebagian Sudah Terkompos Terurai Jadi kalau sudah menghitam Itu sudah bagus Ini Sebelah sini coba Ini Nah Ini Ini karena Apa namanya Kurang Kompos itu terjadi Pengurayan itu terjadi Malah kalah seimbang Antara bahan Hijau dan coklat Bahan hijau itu Seperti dari Potongan rumput Kemudian Kotoran kambing Kemudian limba-limba Buah dari dapur Eh Limba-limba sayur Potongan sayuran dari dapur Limba-limba Buah dari pasar Itu untuk unsur Ijaunya Atau green Kalau Yang kedua adalah Untuk coklat Coklat itu Dari Potongan apa Serutan kayu Limba-limba gergajian Kemudian sekam Kemudian sampah-sampah Daun kering juga Itu Coklat Jadi Harus seimbang Antara hijau dan coklat Kemudian dijaga Kelembabanya Nanti Kalau Bahannya seimbang Kemudian kelembabanya Terjaga Maka akan terjadi Proses fermentasi yang normal Sehingga Dalam waktu 2 bulan Biasanya ini sudah menjadi kompos Sudah mulai membusuk Terus Sama minggu Kita harus bolak-balik Jadi intinya Kalau memang kesulitan Mendapatkan bumbu kandang Jangan menyerah Karena masih bisa diakali Membuat kompos sendiri Dengan cara Mengumpulkan rumput Otomatis Walaupun di kota Rumput juga ada Kemudian sisa Daun-daun kering juga banyak Di kota Kan ada pohon Itu bisa Kemudian yang jelas Pasti adalah Limba dari dapur Yaitu potongan sayur Dan buah-buahan Itu bisa digunakan Kedepan nanti Kita juga akan Membuat Komposter Tapi bukan komposter Yang diambil air lindinya Kita akan buat Aerob komposter Tapi yang tidak Kita ambil air lindinya Tetapi nanti Dibuat dalam proses gering Itu yang akan kita Desain sedemikian rupa Supaya nanti Dremnya itu Bisa diputar setiap hari Sehingga terjadi Pengadukan setiap hari Di sana Segera Setelah ada budget Kita akan beli dremnya Karena kemarin Kita sudah tanya Dremnya itu harganya Sekitar Rp230.000 Itu ukuran Sekitar 250 liter Kayaknya Besar Oke Ini besok Kita akan tambahkan Pupuk kandang Kotoran kambing Kemudian akan kita Fermentasi dengan E4 dan Itu lain sebagainya Kalau tidak ada E4 Ya biarkan saja Paling setiap hari Kalau ada cucian beras Bisa disiram Diaduk Siram-aduk Terus seperti itu Tutup terpal Supaya tidak terkena Panas Sehingga tidak cepat kering Yang penting Dijaga kelembabannya Kelembabannya Nanti akan cepat Terdekomposisi Terdekompos Terdekompos Gila itulah Istilahnya Oke Nanti semuanya Akan kita tenang Seperti ini Mudah-mudahan Besok akan tumbuh subur Dan ini rencananya Besok kalau lebaran ya Nanti dua bulan ke depan Ini lebaran Sudah besar-besar Bisa kita jual Karena Pengalaman kemarin Yang Seledri kemarin Yang kita letakkan di pot Itu Ada tetangga yang Kebetulan belanja di warung Dan melihat seledri Kan bagus Tungguhnya di pot hitam Bagus Itu tertarik Dan ingin beli Ternyata Istri sayang bilang Yaudah Kalau berani 10 ribu Eh malah dibayar 10 ribu Bahkan ada sampai Empat-empat pot Yang dibeli 10 ribu Kan lumayan Sebenarnya enak Tapi karena mereka butuh Dan Apa namanya Mau saja beli Ya monggo Silahkan dibeli Ini Kalau nanti ini bisa Kita pindahkan semua Ini bahkan Banyak banget Mungkin ada 100 tanaman Kalau kita jual 5 ribu saja Kan sudah banyak banget Seledri hanya Berapa biji lah Bisa jadi banyak sekali Bahannya Paling ini yang beli Ini sama bibitnya Tapi murah lah Oke Aduh kesini coba Penang kalau lihat kesini Iya Iya Demikian tadi Kegiatan sore hari Iseng-iseng saja Kebetulan ada Seledri yang Harus dipindah Maka kita persiapkan Medianya Kemudian Semoga saja Nanti akan berkembang Lebih baik Seperti biasa teman Terima kasih kepada Para teman semua Yang Sudah memberikan support Saran Kritik Bimbingan Pendapat Dan lain sebagainya Sehingga ke depan kami Lebih baik lagi Dalam Melakukan Berkebun secara organik Kami juga butuh Sosialisasi yang Bisa Dibantu oleh teman-teman Yaitu dengan Cara di-share ya Kalau memang Video kami ini Bermanfaat Silahkan di-click Share Kepada teman Saudara Tetangga Keluarga Dan siapa saja Supaya lebih banyak lagi Orang yang mau Berkebun secara organik Sehingga Alam ini Mulai Sedikit Ada Perbaikan Dari yang Semula Banyak sekali Penggunaan Pestisi danabati Eh Pestisi Sintetis Pupuk-pupuk Sintetis Tapi dengan Berkebun secara organik Paling tidak Kita sudah membantu Memulihkan Kondisi alam ini Pada para Pemirsa yang Berjaya-jaya nonton Silahkan klik Subscribe Ada di bawah video Dan ada juga Di videonya Nanti di belakang Gambar Kami sekeluarga Diklik Subscribe Untuk belakangan Sehat gratis Video-video kami selanjutnya Tentang bagaimana Kami mengelola Pekarangan rumah Menjadi sumber makanan Yang sehat Bagi keluarga Dan tentang Bagaimana kami Mengelola Sampah daun Sampah pekarangan Sampah dapur Sampah rumah tangga Sampah pasar Dan sebagainya Menjadi pupuk Yang sangat Sangat subur Dan sehat Bagi kebun kita Oke Selamat sore Selamat beristirahat Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh